Pepaya adalah buah yang dikenal baik untuk membantu menjaga kesehatan pencarnaan. Bentuknya bervariasi, punya rongga di bagian dalam yang berisi banyak biji, dan daging buahnya berwarna oranye kemerahan. Tekstur pepaya akan menjadi lunak ketika matang, cukup berair, dengan rasa yang manis. Dalam buku berjudul Fakta Ilmiah Buah dan Sayuran Karya Dr. Setiawan Dali Marta dan Dr. Felix Adrian, ada beberapa fakta ilmiah mengenai buah pepaya. Apa saja kah itu? Satu, pepaya adalah sumber nutrisi antioksiden seperti karoten, vitamin C, dan flavonoid. Dua, selain buahnya, daun, bunga, dan biji, getah buah pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati sakit gigi dan merewat luka di kulit. Tiga, pepaya memiliki kandungan enzim protolitik papain dan cemopapain yang menyerupai enzim pepsin, betakai paksantin, betakarotan, pektin, digalactosa, al-arabinosa, papayotimin papain, fitokinese, folikacid, vitamin, kalium, dan serat. Enam, papain bisa ditemukan di buah mengkal dan daun sama halnya berumah lain pada nanas yang bisa digunakan untuk melunatkan daging. Tujuh, perempuan yang sedang hamil dilarang konsumsi bigi, daun, dan jus pepaya mengkal karena bisa meluruhkan kandungan. Delapan, daun pepaya jangan diberikan pada anak-anak karena memiliki kandungan alkali carpain yang bisa bekerja seperti digitalis obat penguat jantung untuk pasien sakit jantung. Sembilan, biji pepaya bisa dimakan dan ditumbuh untuk menggantikan lada hitam. Sepuluh, tah dari daun pepaya dikonsumsi di beberapa negara bagian sebagai salah satu langkah antisipasi malaria. Terima kasih telah menonton!